Oke ini sepertinya temen ini saudara kita ini Halo saudaraku ya silahkan opencam Open camera Iya di sini wajib buka kamera Waduh Mbak Mita Mas sudah kenal sama saya kok Ya biarpun opencam di sini Ustadz yang terhormat Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di zaman digital teknologi yang serba mudah dan serba murah saat ini Tentunya kita dapat semakin mudah untuk mengakses segala sesuatu Kita semakin mudah untuk mengetahui segala sesuatu apapun yang ingin kita dapatkan Sahabat Tuan Villa mengenai pertentangan atau mengenai debat lintas agama Ini menjadi tontonan yang memang sekarang belakangan ini lagi tren diakses oleh masyarakat di dalam Indonesia Ataupun di seluruh manca negara ya Perdebatan Islam dan Kristen ini akan selalu terjadi Kenapa? Karena memang sebagian dari kita ingin mempelajari Sebagaimana sebetulnya agama-agama di luar Islam itu Dan sahabat Tuan Villa, kalau mengacu tentang dasar keimanan Semua pasti berasal dari kitab sucinya Kitab suci adalah landasan utama bagaimana iman itu menjadi ada Bagaimana iman itu menjadi sesuatu pegangan yang harus kita pegang sampai kita mati Dan menariknya ketika kita semakin banyak membahas atau membaca kitab suci agama lain Kita pastinya banyak ingin mengkritisi apapun yang ada di dalamnya Tidak hanya Islam kepada Kristen Bahkan Kristen pun kepada kitab suci Al-Quran Itu banyak sekali yang diore-ore kemudian dicari tahu Dan Alhamdulillah ketika ada orang di luar Islam mempelajari Al-Quran Lalu banyak sekali orang yang menjadi login masuk ke Islam Berbeda ketika kita membedah atau ingin mengetahui isi kitab biblos mereka Justru semakin banyak didapatkan pertentangan-pertentangan yang sulit untuk kita pahami Dan ketika kita pertanyakan kepada pihak yang mengimani kitab biblos ini Mereka pun kebingungan menjawab Nah, di dalam video ini adalah Ustadz Wafiq yang bertanya tentang pertentangan matematis Di dalam kitab biblos Dan Mikana itu biasanya selalu membuka room Dan siap menerima pertanyaan apapun dari siapapun Tetapi lucunya bahwa apa yang ditanyakan oleh Ustadz Wafiq itu adalah pertanyaan yang sangat mudah Tetapi sangat sulit untuk dijabarkan Bagaimana pertanyaannya? Mari kita simak selengkapnya Gini Bang Livin Oke Di dalam kejadian 11 nomor 14 Dikatakan begini Setelah Selah hidup 30 tahun Ia memperanakan Heber Nah, disana Selah hidup selama 30 tahun Ia memperanakan Heber Kalau kita buka di dalam teks Yunani Septuagin yang tua Disana tertulis ekaton triakonta Ekaton artinya ratusan Tria tiga konta puluhan Berarti Selah disini berumur 130 tahun Tetapi Mesorah menulisnya dengan kalimat Selosim sana Selosim artinya tiga Eh, tiga puluh Sana artinya tahun Nah, Septuagin sebagai sandaran yang lebih tua Mengatakan umur Selah ini 130 Tapi Mesorah mencatatnya 30 Barusan Mas Metatron, Mas Edwin Dia mengatakan bahwa Mesorah ini Memang direncanakan untuk menghancurkan Kekristenan Jadi beliau lebih pro kepada Septuagin Kalau penjelasan Mbak Mikana Atau Mas Livin gimana? Kira-kira Ada kedua pertentangan seperti itu Jadi it's okay bang Jadi kalau misalnya Ini kan abang dia bang Mau mempertanyakan sejarah Tetapi bang Dalam kami kekristenan Itu bukan poin penting Dalam kekristenan Abangku Jadi gini dia Ada tiga poin penting abangku Dalam kehidupan ini Supaya kita bisa Supaya kita bisa Ya Berjalan dengan hidup yang benar Yang pertama adalah Yaitu namanya hukum prioritas Ada hal yang sangat penting Ada hal penting Dan ada hal yang kurang penting Ya Nah Jadi di dalam kekristenan Hal yang sangat penting itu Adalah persatu Ya Punya Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka kau akan diselamatkan Itu poin yang sangat penting Jadi jangan pernah mengorbankan Hal yang sangat penting Ya Demi sesuatu hal yang penting Apalagi akan sangat koplah Pada saat kita mengorbankan Sesuatu yang sangat penting Untuk hal yang kurang penting Gitu dia bang Ya Jadi apapun yang abang katakan tadi It's okay bang Kami menghargainya Dan mungkin seperti saya bilang tadi Abang punya ilmu disitu Tapi abang tidak punya experience Abang tidak punya pengalaman Dalam kekristenan Ya Jadi cara kita Menganalisa satu Situasi itu bang Akan berbeda Tetapi saya Adalah seorang Kristen Nah Jadi saya juga punya ilmu disitu Dan saya punya pengalaman disitu Nah Mungkin cara pandang kita berbeda It's okay Karena memang abang bukan Kristen Tapi mari kita menghargai perbedaan itu Sama seperti nanti bang Jika saya Seorang Kristen Tapi mencoba menerasikan Isi Al-Quran abang Ya Apalagi itu mungkin cenderung salah Maka pasti abang seorang muslim juga Pasti tidak enak hati ya Ada demikian juga Nah itu adalah salah satu contoh Pertanyaan yang sangat mudah Tetapi apa jawabannya? Bukannya menjawab justru malah ceramah Dan selalu kita dapatkan hal yang semacam itu Mengenai pertentangan di dalam kitab Biblos Itu Kalau tidak saya tidak salah baca Itu ada sekitar seratus sekian gitu ya Ada pertentangan ayat matematis Di dalam Biblos mereka Tetapi Ketika itu mulai dipertanyakan Maka itu disampaikan Atau dijawab dengan sesuatu Yang kurang penting Karena Kitab yang setebal itu Kitab yang halamannya sebanyak itu Yang paling penting adalah Yesus Tuhan Jadi apapun pertanyaan di dalam Biblos itu Memang menyulitkan bagi mereka Untuk bisa dijawab Kalau memang penanyanya dari orang muslim Kalau seandainya penanyanya dari orang Kristen Ya mungkin Anda akan mendapatkan tekanan Bagaimana Anda mengimani saja Memang isinya demikian gitu Anda harus mengimani begitu Nah berbeda ketika kita Membahas Al-Quran Al-Quran mau Anda Anda gali Semakin dalam Maka Anda akan mendapatkan Suatu ketertarikan Yang luar biasa di dalamnya Karena Al-Quran sendiri Sudah menjawab Dengan dirinya sendiri Al-Quran tidak ada Keraguan di dalamnya Di dalam surat Al-Bakara Ayat yang kedua Nah perlu Anda ketahui Mikana bahwa Al-Quran ini Mengandung banyak sekali Mujizat apalagi Tentang soal matematisnya Al-Quran membukukan Banyak sekali sesuatu Yang bersifat matematis Dan itu baru terungkap sekarang Dan itu masih real Dan itu masih relevan Dengan zaman yang sudah Secanggih sekarang ini Ya Berbeda dengan kitab Anda Sangat berbeda sama sekali Bahkan kemarin di channelnya Siapa ya Di video saya yang sebelumnya Itu sudah disampaikan Ada seorang pendeta Bersama 250 orang pendeta lainnya Itu akan mengganti Nama Tuhan mereka Di dalam Biblos mereka Ini zaman sudah mau kiamat Mereka masih mau Mengganti nama Tuhan Ya sekalian ganti Tuhan gitu Login Ayo login Nah sahabat wanvila Berikut ini adalah Sesuatu yang sangat luar biasa Akan saya sampaikan Ada video bagus Yang ingin saya sampaikan disini Yang ingin saya florkan disini Supaya sahabat wanvila Semakin kuat keimanannya Bahwa Di dalam Al-Quran itu Tidak ada sama sekali Pertentangan matematis Bahkan ini Jarang sekali dibahas Mari kita simak Dan mikana Tolong simak juga Beginilah kitab yang benar Sekarang ada beberapa Matematik dari Al-Quran Seluruh semua Al-Quran If you count Some specific words You will come across To very meaningful results I would like to give you Some examples For instance If you count The word Punishment In the Holy Quran Throughout the whole Quran It is repeated Some 117 times Whereas The word Forgive Is repeated Some 234 times Inside the whole Quran 234 If you multiply 117 by 2 You are going to have 234 It is very meaningful Why? Because Quranic morality Allah recommends Allah orders believers Allah orders Muslims To forgive Rather than punishing It is very meaningful Moreover Allah orders to our Prophet Say It is repeated Some 332 times And the response They said It is again Equally repeated Some 332 times The words World And hereafter They are repeated 115 times Equally Devil and angel Those two words Are equally repeated Some 88 times Now Heaven and hell Those two words Are equally repeated 77 times Zekah Zekah is an Arabic word Its translation Is donation The financial donation That a Muslim Is supposed to give To poor And it is repeated 32 times And the Barakah The blessing That comes out Of giving A donation To a poor It is repeated 32 times It is equally repeated It is very meaningful Again Now Summer Hot and winter Cold Those words Are equally repeated Five times And Richness And poverty Those two words It is very interesting Richness Is repeated 26 times Whereas The poverty Is half of 26 Which is 13 And Woman And man Those are repeated Equally 23 times Well Do you know Any idea What those numbers Represents Well let me remind you Well let me remind you If you remember From the chromosome Numbers of a human being From the previous slides A human body contains 46 different chromosomes That counts The half Of this 46 Which is 23 Comes from the father And the other half Which is 23 Comes from the mother Whereas You got the same repetition Number for Woman Woman And man 23 And 23 If you add 23 to 23 You're gonna have 46 Which will give you The chromosome number Of a human being Now finally I would like to give you The meaning of Land And sea Land is repeated 13 times Whereas the word Sea Repeated 32 times Well at first sight Doesn't seem to be Very meaningful However If you do a simple math You're gonna have 13 If you add 32 You're gonna have 45 As for the result And The percentages If you Divide 13 to 45 You're gonna have 28 88% And 32 To 45 As for the word Sea You're gonna have 71,11% Now Do you have any idea What those percentages Represent Well I'll tell you Those numbers Will give you All the lands All over the world On the earth Occupies 28,88% Of the whole earth And all the seas Oceans Rivers All the water Occupies 71,11% Of the whole earth Now again These repetition numbers Are very meaningful And it clearly represents us And gives us Good scientific evidences That the holy Quran Is word of Allah And it cannot be Definitely It can't be A scripture of a man This is not possible I will and it sends us That the holy Quran That the holy Quran Is it not possible That the holy Allah If it was to him You will have a lot of Of the funnel And it takes us That the Waitiah A Jib And it may be That the holy Quran The mercuber' Selamat menikmati.